Terima kasih 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 Pasif Terima kasih Terima kasih Ui Untuk Terima kasih 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 Anak 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 Terima kasih Anak 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 Dia ulangi sekali lagi. Yang mudarek. Mudarek. Bismillahirrahmanirrahim. Anta tunzilu, antuma tunzilani, antum tunziluna, antitunzilina, antuma tunzilani, antunna, 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 tunzilna. Ana, unzilu, nahnu, nunzilu. Bagus. Oke. Terima kasih. Pintar. Inzalan, siapa yang mau? Ini konjumkasinya ke tabel muslimun ya. Siapa yang mau coba? Oke. Bunda Eca lagi? Inzalan. Inzalan. Ke tabel muslimun ya. Hua. Gak pakai Hua kan? Muslimun, musliman, muslimi. Oh, inzalan. Iya, iya. Muslimun, musliman. Inzalun. Inzalun. Itu ya Kak ya. Iya. Inzalun, inzalan, inzal, inzalin. Inzalan, muslim. Inzal. Inzalani. Good. Inzalaini. Inzalaini. Inzaluna. No, inzal. Inzaluna. Inzalina. 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 Good. Yang feminin. Inzalatun. Saya kalau feminin agak ini gak? Muslimah. Inzalatan. Inzalatun ya? Iya. Inzalatun. Inzalatun. Inzalatan. Inzalatin. Inzalatani. Inzalataini. Inzalataini. Inzalatu. Inzalati. Kenapa tipis? Oh, kenapa tipis? Inzal. Iya. Muslim. Muslimah tu atau muslimah tun? Muslimah tun ya? Inzalatun. Inzalatin. Inzalatin. Iya. Seperti itu. Pinter. Munzilun. Langsung. Muslim lagi. Karena dia dua-duanya fi'il. Iya. Isam. Jadi munzilun. Tabel muslimun juga. Munzilun. Munzilan. Munzilin. Munzilani. Munzili. Munzilaini. Munzilaini. Munziluna. Munzilina. Munzilina. Munzilatun. Munzilatun. Munzil. No, no, no. Yang pertama muslimatun atau muslimatun? Muslimatun. Iya. Nggak panjang kan? Iya. Oh, iya. Tadi saya panjang ya? Iya. Munzilatun. Munzilatun. Munzilatan. Munzilatin. Munzilatani. Munzilataini. Munzilataini. Munzilatun. Munzilatin. Munzilatin. Good. Nah. Pinter. Alhamdulillah. Jadi seperti itu latihannya. Pakai kata-kata yang berbeda yang kemarin. Tempat latihan? Kenapa kak? Sempat latihan? Iya, iya. Tapi yang itunya kan enggak. Apa muslimatun kan? Oke. Ada kak Laksmi. Assalamualaikum. Di Mew Dera. Halo. Welcome to Sarah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Kak Laksmi siap? Apa kak? Tunggu sakar. Tunggu ngapain? Tunggu ngapain? Oke. Tidak apa-apa. Tunggu disuruh ngapain? Enggak. Baru masuk soalnya. Konjugasi ke tabel-tabel yang sesuai. Kayak Kriil Madi kan konjugasi ke tabel Nasoro. Yunzilu. Sorry. Yunzalu ke tabel Yansuru. Nah. Mau coba? Hua. Unzila. Itu dikemanakan? Ini Unzila. Fiil apa? Mudhari. No. Yang pertama selalu fiil Madi. Madi. Yang kedua selalu fiil Mudhari. Nah kalau fiil Madi kemana konjugasinya? Nasoro itu kan nih kak? Bukan ya? Iya. Betul. Nasoro ya? Nasoro. Nah itu Bunda Aminah dulu kali kak? Nah oke silahkan. Bunda Aminah. Blank. Anzila. Ya Anzila kak. Un-unzila. Oh itu ya. Olada berarti Hua ya kak? Iya. Hua yunzila. Un-zila yang ini loh. Bun. Nah ini dia ya. Un-zila. Berarti Nasoro kak. Tabel Nasoro ya kak? Uh-huh. Uh-huh. Oh kok lupa 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 ya kak? Hua un-zila. Hua yunzila kak bukan? Hua un-zila. Ya. Hua un-zila. Hua un-zila. Hua un-zila ni. No. Oke. Itu un-zila ni di tabel yang suruh. Coba tabel Nasoro nya. Hua un-zila. Hua unasoro. Hua. Hua nasoro. importantes. shiny very long. Na-né. Uma nasoro, hum nasoro perarti. Hua un-zila, Uma un-zila, Hum un-Zilo. Iya un-zila. Uma un-zila da. Huna. Huna un-zil ta. No. Un-zil. Na. Huna un-zil na. Anta unziltah Antuma Unziltuma Antum unziltum Anti unzilti Antunna unziltuna Antuma Antum unziltum Antum unziltum Kan anti kak Oh udah anti Ante unzilti Antunna unziltuna Antuma unziltuma Antunna unziltuna Ana unzilu Nahnu unzilu Itu present Itu makmudari Ana Nasar Tu Ana unziltu Nahnu unzilna No nahnu bukan unzilna Nunzila No no Unzil Na Oh iya gak panjang Ana unziltuna Iya kalau pendek Unzilna Kemudian Kalau pendek berarti Seperti antun Una unzilna Iya kan Una unzilna Iya Oke ulangi sekali lagi Sekarang Oke Bismillahirrahmanirrahim Uwa unzila Uwa unzila Huma unzila Hum unzilo Hiya unzilat Huma unzilata Hum Huma unzilu Huma unzilna Huma unzilna Anta unzilta Antuma unziltuma Antun antum unziltum Ante unzilti Antuma unziltuma Antunna unziltuna Ana unziltu Nahnu Unzilna Bentar Alhamdulillah Jadi gak usah terburu-buru Tabelnya tabel yang mana Yang kita pakai Dan Past tense Fiil mudari Itu yang berubah Hanya di akhir Nah sekarang baru Kita masuk ke Fiil mudari Kita gunakan Tabel apa Yang suruh Ya silahkan Coba Bismillahirrahmanirrahim Uwa unzilu Huma unzilu No Nah sekarang Kenapa unzilu Unziluna No Ya ya Yang berubah Depan sama belakang Iya Depan sama belakang Yang pertama Huma Satu Satu Ya kan Unzilu Kemudian yang kedua Apa Abis hua Unzilu Tunggu Abis hua Yang suruh Yang suruh Wait Okay Tadi yang pertama Huma Setelah hua Apa Urutan Domirnya Huma 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 berarti dua Kita ambil Dari tabel muslim Kalau dua itu Ani Oh Berarti Iyu Sama Ani Yunzalani Iya Makanya bukan Yunzaluni Bukan Yunzaluna Ya kan Dua Ani Yunzalani Yunzalani Abis hua Huma 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 Wait Huma Banyak Ya Nah diambil dari tabel muslim Muslimuna Una Jadi Jadi Huma Yunzaluna Nah seperti itu Oke dari awal Hua Huma Yunzaluni Huma Yunzalani Huma Yunzaluna Huma 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 Tansuro Itu ya kak Ya Tansuro Huma Tunza Tun Tun Zilu Tun Zilu Atau Tun Zalu Tun Zalu ya kak Huma Tun Zalu Ya Tinggal tambahkan Tungzalina ya kak Ani Ya kan dua ani Ya Allah maaf ya kak Gak apa-apa Tungzalu Tungzalini Tungzalani Tungzalani Tungzalana Wait Hiya Huma Hunna Iya Hunna Kembali ke huwa Hua tadi apa Hua Yunzalu Oke Hunna kembali ke huwa Ya kan Jadi hunna Yunzalu Tapi Lamnya Huruf terakhirnya Kita matikan Ditambah na Jadi Yunzalna Yunzalna Hunna Yunzalna Oke Ulang dari huwa Iya Hua Yunzalu Huma Yunzalani Hum Yunzilu Nah No Bukan Yunzi Yunzalu Atau Yunzalu Yunzal 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 Oke Orang dari huwa Tetap ya kak Anda berubah ya kak Iya itu tidak berubah Kan yang berubah yang akhir Bukan yang tengah Huwa Ya Allah Sabar Karena kakak Terutama marah-marah ini Hua Jangan Aman-aman bun Tan taiwan Huwa Yunzalu Huma Yunzal Yunzalani Hum Yunzaluna Hiya Tunzalu Huma Tunzalani Hum No Hunna Yunzilna No Tidak berubah Yunzi Yunzal 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 Hunna Yunzilna No Bukan Yunzil Yunzal Yunzal Good Lagi dari huwa It's okay Gak apa-apa Huwa Yunzalu Huma Yunzalani Hum Yunzil Yunziluna No Yunzalu Yunzilu Yunzal 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 Tung Zalu. Ya. Tung Zalina. Tung Zalina. Ante Tung Zali. Tung Zalina. Ante Tung Zalina. Ante Tung Zalina. Ante Tung Zalina. Iya. Ante Tung Zalina. Good. Ulang lagi Ante. Ante Tung Zalina. 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 Yang terakhir. Ya. Ya. Betul. Ana. 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 On Zalina. Ya. Nah. Non Zalina. Ya. Sekali lagi Ana. Ana. On Zalina. Nahnu. Non Zalina. Good. Alhamdulillah. Nah. Bunda bilang aduh sabar banget nih Kak Hana. Benernya yang harus sabar bukan Hana. Bagi Hana. No. Gak apa-apa. Maksudnya. Biasa aja. Enggak. Tidak mengetes kesabaran. No. No. Yang harus sabar itu kita yang belajar. Bunda-bunda. Karena kebanyakan orang nyerah nih di sini. Ah. Susah banget. Udahlah nanti lagi dulu. Nah. Yang kita sebagai seorang pelajar juga harus sabar. Kalau guru itu wajib. Nah. Sebenarnya. Yang belajar juga harus belajar sabar. Bukan belajar materinya saja. Tapi kita juga belajar sabar terhadap diri kita sendiri. Nah. Ini tantangan nih. Sulit. Nyerah. Atau lanjut. Itu kan sabar macem-macem ya. Nah. Seperti ini. Perjuangan ini kan butuh kesabaran. Nah. Inilah maknanya. Kesabaran. Di sini. Lanjut. Terus. Terus. Saya Kak. Hari ini aku merenung. Ya Allah. Kita beruntungnya. Saya Kak Hana. Sampai-sampai seharap. Dengan gratis lagi. Gurunya sabar. Saya mampu melakukan terbaik. Ya Kak Hana. Saya sudah berniat mau belajar yang benar. Insya Allah. Nah. Sampai bisa. Sampai bisa. Amin. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan. Ya kan. Hana enggak. Oke. Beberapa tahun yang lalu Hana sempat mengajar. Di sebuah sekolah dasar negeri. Itu sempat selama enam tahun. Pada dasarnya Hana sangat cinta mengajar. Kayaknya kalau ngajar itu udah darah daging lah gitu ya. Nggak tahu emang dari sononya udah ada sendiri. Nah Hana sangat suka mengajar. Terus Hana keluar. Kenapa Hana keluar? Itu banyak banget alasannya. Dan salah satunya itu karena Hana kurang setuju dengan sistem pendidikan di Indonesia. Mau bilang seperti ini. Kayaknya terlalu sombong nih. Ah sekolah aja nggak tamat. Berani ngomong tidak setuju dengan sistem pendidikan di Indonesia. Tapi ya begitu yang saya rasakan. Kayaknya banyak. Mungkin bukan hanya di Indonesia. Tapi kebanyakan di negara-negara Asia gitu ya. Kalau kita belajar. Dan muridnya itu nggak bisa. Itu dimarahin sama gurunya. Dimarahin. Kamu kok nggak bisa begini. Muridnya jadi malu. Jadi rendah diri gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kalau guru mungkin oh senang nih muridnya mungkin nanti di akhir tahun atau kelulusan. Inilah murid-murid kita yang berprestasi. Kan suka seperti itu. Dipanggil namanya. Si Bedul juara satu ini blablabla. Ini, ini, ini. Loh. Seakan-akan kita memamerkan produk hasil mengajar kita. Tapi sebenarnya Hana nggak, nggak melihat seperti itu. Ada murid yang, ada orang yang, oke dikasih kelebihan sama Allah SWT, cepat nangkap segala macam, oke. Nah, ada yang memerlukan waktu lebih banyak. Tapi ada juga yang males, memang nggak mau belajar, nggak ada motivasi atau bagaimana. Ada yang berusaha sekuat mungkin dan tetap nggak bisa. Masih, masih terus belum bisa mencapai yang juara satu. Nah, sebenarnya teman-teman, Hana nggak bisa menyampaikan ini sebelumnya. Maksudnya Hana udah punya feeling, nggak setuju seperti itu ya. Tapi Ustadz yang bantu, apa, menyampaikan secara kata-kata gitu. Kata Ustadz, yang juara satu, yang terbaik, ataupun yang terrendah, yang terburuk. Artinya yang juara satu, kemudian yang tidak mau belajar, misalnya. Itu bukan hasil, bukan produk dari hasil kalian mengajar. Yang produk kita mengajar itu yang tengah-tengah. Yang membutuhkan banyak waktu dan dia berusaha. Struggling. Nah, itu yang sebenarnya benar-benar produk kita. Artinya apa? Di situ kita harus lebih banyak kasih perhatian ke murid-murid yang seperti itu. Dan juga, kita sebagai murid mungkin terbiasa dengan sistem pendidikan seperti itu. Waduh, takut nih saya nih. Kalau salah nanti dibully. Secara tidak langsung itu kan pembulian. Tuh, kamu kok nggak bisa gini-gini ya. Padahal buruk kan. Nah, itu ya memang tradisi. Udah bertahun-tahun. Bukan hanya di Indonesia, banyak negara Asia juga seperti itu kan. Sama orang tua juga dibilang seperti itu. Tuh, kamu nggak bisa tuh kayak si ini, si Bedul, juara satu, segala macam kan suka seperti itu. Apa yang mau Anda sampaikan tadi? Oh ya, kita juga sebagai murid berusaha untuk melepaskan tradisi itu. Nggak apa-apa kalau teman-teman nggak bisa dalam satu konsep misalnya. Ya kan, cuma nggak bisa dalam satu konsep. Teman-teman udah di sini, berarti teman-teman udah bisa melewati konsep-konsep yang sebelumnya kan. Dari sebelum teman-teman mulai belajar, tahu apa tentang ini, belum tahu apa-apa. Setelah kita melewati banyak hal, banyak konsep, teman-teman sampai di sini, ini nggak bisa. Eh oke, itu cuma satu konsep yang nggak bisa, yang lain yang sebelumnya bisa kan. Makanya sampai sini. Nah, seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, jangan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah pinter, udah kayak misalnya di sini cuma mau review aja, atau kayak Kak Laksmi kayak mungkin masih on fire lah ya, usianya pas banget gitu. Cepat nangkepnya, aduh yang ini lama banget sih gitu ya. Mungkin ada yang frustasi seperti itu. Kata Ustadz, gunakanlah momen-momen seperti ini untuk teman-teman yang udah pintar. Gunakanlah momen-momen, bukan udah pintar, udah bisa gitu ya. Gunakanlah momen-momen yang seperti ini untuk belajar sabar. Suatu saat teman-teman bakalan jadi guru. Kalau teman-teman nggak bisa sabar, kalau teman-teman nggak bisa slow down itu apa, bahasa Indonesia-nya pelan-pelan menurunkan kecepatan demi murid-murid yang butuh waktu lebih. Kalau nggak bisa, teman-teman nggak bisa jadi guru. Kalau guru ngajar yang pintar-pintar aja ya, apa tantangannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sama, semuanya ambil yang positifnya pada semua. Dan satu hal lagi, Hana tekankan tadi kan, butuh waktu lebih banyak, tidak apa-apa. Asal benar-benar berusaha. Nah, kita kerjasama. Kalau belajar, nggak hanya dari guru kasih materi, tapi murid juga berusaha memahami latihan, segala macam ya. Harus dua-duanya, nggak bisa Hana sendiri dan nggak bisa teman-teman sendiri. Kita harus jalan sama-sama, iring-iringan. Hana nggak marah, nggak emosi apa. Kalau misalnya butuh banyak waktu, oke saya kasih waktu. Tuh, hanya saja betul latihan. Oke, kalau udah latihan belum bisa. Ayo sini, lagi. Sampai bisa. Masalahnya, di-solve materinya sedikit banget. Sedikit sekali. Banyakan ngapal. Tapi, kalau nggak bisa, nggak hafal. Ini kan nahu memahami. Solve, menghafal. Kalau nggak hafal ini, kita nggak bisa lanjut ke hafalan selanjutnya. Itu permasalahannya. Hana nggak masalah. Kalau teman-teman bisa satu hari, berarti cepat. Kalau nggak bisa, sepuluh hari, satu bulan, yaudah. Ansala aja terus. Ansala, satu bulan, it's okay. Yang penting hafal ya, Kak. Yang penting hafal. Masalahnya, kalau lama banget seperti itu, nanti teman-teman satu, keburu bosen. Yang kedua, yang nahu, kelamaan ditinggal nanti lupa. Belum lagi hafalan yang lain. Masa, oke, sekarang Hana bilang ada 16 keluarga yang akan kita hafal. Mau, 16 bulan. Ya, nggak, Kak. Nah, makanya. Panjut, rajin. Kalau ini satu, udah benar-benar di kepala, yang lain mudah. Katakanlah ini menghafal satu bulan. Kalau udah solid semua. Yang penting sebenarnya itu, Nasoro, Yansuru, itu lebih penting lagi, basic ya. Kalau itu udah semua, yang lain paling setengah waktu. Menghafalnya. Karena family pertama, keluarga pertama, menghafal, memahami. Yang lain nanti tinggal ngikut ngafal aja sedikit. Nah, gitu. Oke. Jadi, nggak akan tambah materi sampai teman-teman bisa tabel Nasoro, tabel Yansuru, menggunakan kata-kata ini kayak menyebut nama sendiri. No, Hana nggak akan kasih materi baru. It's okay. Deal? Deal nggak? Deal. Oke. Jadi, ini udah mau habis. Satu menit pagi. Istirahat sholat isya dulu. Nanti kita lanjutkan. Setiap orang dapet giliran ini ya. Apa? Konjugasi. Pak Palan. 10 menit ya, Kak, ya? Istirahatnya. Nggak juga. Kalau sholat, seininya aja. Santai sholatnya dinikmati. Dihusuk ya. Kalau udah selesai, nanti gabung lagi. Rohana sih 15. Itu ya. Baiklah. Ya, ya. Kalau sholat, Kak. Kalau Inzal, apakah Inzalan, Kak? Inzalan, Mas Dar, ini ketabel muslimun. Karena dia lan, ada tanuin. Berarti isem, ya, kan? Ya, ya, Kak. Semetabel muslimun. Oke, ya. Sampai ketemu di, ano, apa, sesi kedua. Habis isya, ya. Ya, Kak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.